Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Yahya. Pada materi TA4213 Mineragrafi, kita akan lanjutkan pertemuan untuk membahas mineral biotid. Biotid adalah salah satu mineral silikat yang termasuk ke dalam kelas filosilikat atau silikat yang berlembar. Biotid juga merupakan sebutan untuk mineral mica yang berwarna gelap dan mempunyai beberapa end member, antara lain anid, flogovid, siderophilid, dan juga histonid. Sistem kristal dari biotid adalah monoklin, di mana biotid mempunyai sumbu 2 yang tegak lurus dengan bidang cerminnya. Habit dari biotid umumnya adalah prismatik, pseudoheksagonal, dan kadang-kadang mempunyai lamele yang sangat jelas. Umumnya dia teramati memika atau tabular, dan kadang-kadang juga irregular ataupun melengkung, umumnya terutama pada batuan-batuan metamorf. Warna dan pleukuroisme dari biotid sangat kuat, umumnya berwarna coklat, hijau kecoklatan, dan coklat kemerahan. Dan pleukuroisme ini sangat dipengaruhi oleh kandungan dari besi. Semakin tinggi dari kandungan unsur besinya, maka warna pleukuroisminya tentu akan semakin kuat, dan biotid sendiri akan berwarna makin kecoklatan. Kemudian, biotid juga mempunyai sifat yang disebut sebagai pleukuroik halus, di mana pleukuroik halus ini dicirikan oleh adanya mineral-mineral radioaktif yang sebagai inklusi dalam mineral biotid, dan akan muncul halus ataupun lingkaran yang berwarna kehitaman pada mineral biotid. Mineral-mineral radioaktif ini antara lain apatid, alanit, atau zirkon. Biotid umumnya tidak mempunyai twinning, dan juga tanda optis dari biotid adalah biaksial negatif. Relief dari biotid adalah moderate positif, dan jauh lebih tinggi dibandingkan kaca, preparat. Kemudian, warna interferensi dari biotid, umumnya order 2 hingga order 3, dengan dicirikan warna yang cerah. Dan fitur utama untuk mengidentifikasi biotid adalah pleukuroismenya yang intens, namun absen pada penampang yang basal. Kemudian, pleukuroismenya maksimal didapat ketika arah perambatan cahaya sejajar dengan arah belahannya. Relief biotid cukup moderate hingga tinggi, dan habit dari biotid umumnya memika, serta warna biotid umumnya kecoklatan hingga warna gelap. Pada slide ini, kita melihat mineral pada batuan yang disebut sebagai granodiorit. Mineral biotid dicirikan oleh mineral yang berwarna kehijauan ini, kemudian dia mempunyai habit tabular seperti ini, dan pada Nikol Silang dia berwarna kecoklatan. Pada slide ini, kita akan melihat warna pleukuroismenya biotid ketika meja mikroskop diputar. Di sini kita bisa melihat adanya bintik-bintik berwarna gelap yang disebut sebagai pleukuroic halo, dan warna dari biotid akan bervariasi tergantung dari arah perambatannya. Di sini kita bisa melihat pleukuroismenya dari biotid teramati pada pengamatan Nikol Sejajar. Kita bisa melihat biotid mempunyai warna pleukuroismenya yang kuat, dan ini adalah pengamatan biotid pada Nikol Silang, di mana relief dari biotid umumnya moderat hingga tinggi, dan warnanya mencirikan warna order 2 hingga order 3. Ini adalah pengamatan biotid pada Nikol Silang. Ini adalah mineral biotid yang berwarna kecoklatan, kemudian karena adanya pemutaran dari meja mikroskop, maka kita bisa melihat pleukuroismenya dari biotid mulai dari yang gelap hingga mineral tidak berwarna seperti ini. Dan relief dari biotid jauh lebih tinggi dibandingkan mineral-mineral yang ada di sekitarnya. Hebit dari biotid berlembar, dan ini adalah pengamatan Nikol Silang dari biotid. Kita bisa melihat pemadaman dari biotid, Kemudian ketika meja diputar 45 derajat, maka kita akan mendapatkan warna interferensi maksimal dari biotid. Kemudian ini adalah biotid yang nampak berwarna hijau kecoklatan, karena perbedaan kandungan besi dari biotid tersebut. Kenapa biotid mempunyai habit yang tabular seperti ini? Kemudian pleukuroismenya sangat kuat. Kita akan melihat pengamatan Nikol Silang dari biotid. Ini adalah pengamatan Nikol Silang dari biotid, yang mencirikan adanya warna interferensi di order 2 hingga warna interferensi order 3. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.